Oke teman-teman kita bikin pupuk dasarnya ya Oke teman-teman langsung saja kita lihat bahan-bahan untuk membuat pupuk rahasia dari Jepang yang kita pelajari kemarin dari Jepang ya Yang pertama yang harus ada kawan-kawan adalah ini jeruan ikan sebenarnya harusnya ini adalah tepung ikan tapi bisa kita ganti dengan jeruan ikan sebanyak 2 kg Ada lagi ini adalah air kelapa 5 liter air kelapa yang ini adalah pupuk kandang dari kotoran kambing Lalu disini ada arang, arang bakar ya bisa dari arang sekam bisa dari arang bakaran daun terserah yang penting abu Lalu yang ini adalah dolomit kapur pertanian itu Yang ini adalah micin atau MSG Lalu kita ada pupuk alcium Terus yang terakhir adalah ini Probiotik siklus aktifatornya ya Tapi saya ini masih terbatas untuk kalangan sendiri Tapi teman-teman kalau pengen mencoba nanti bisa hubungi langsung ya lewat nomor yang terterai ini Oke kawan-kawan yang pertama yang harus kita lakukan adalah Mengambil air kelapanya dulu kita tuang ke ember Ternyata ramuan Jepang itu dihasilkan dari barang-barang sepele Tetapi dengan komposisi yang tepat dan rumus-rumus yang bisa dipertanggung jawabkan Akhirnya itu bisa menjadi sebuah pupuk yang sangat berhasil sekali Jadi ini bisa dikatakan sebagai asam humat Oke sudah Nah kita tambahkan aktifatornya ya Ini katanya kalau dari Jepang isinya lebih dari 3000 strain bakteri Nah kita ambil Ini untuk ramuan Kilo ya Ramuan 10 kilo ya Kita ambil 2 tutup Cukup 2 tutup saja Setelah itu Kita aduk dulu Masukkan Nah ini yang paling jorok Kita masukkan Tepung ikannya dulu Teman-teman Eh Atau jeruan ikan Kita aduk dulu ya Biar tadi Aktifatornya bisa Tercampur dengan Jorokan ikannya dulu Ini sebenarnya agak amis Tapi ya Tidak apa-apa lah Lalu yang Kedua Ini adalah kotoran kambing Kita aduk dulu Kita ambilnya kalau bisa Kotoran kambingnya itu yang Halus ya Atau yang baru Tapi kalau tidak ada ya Yang lama tidak apa-apa Karena kalau yang baru itu Sebenarnya kan Kandungannya masih banyak Yang harus dipermentasi Sehingga obatnya itu bisa Bekerja maksimal Lalu Kita masukkan Abu Ini Terserah ya Abunya ya Kita masukkan Abunya Lalu kita Berikan Monosodium glutamate Atau MSG Ini untuk nanti Biar jadi nitrogennya ya Lalu kita tambahkan Kalsium Ini banyak sekali ya Merk dagang untuk kalsium itu Sebenarnya Teman-teman bisa cari Nanti di google Yang terakhir Ini adalah Kapur Tani Nah fungsinya ini sebenarnya Untuk menetralkan PH Nanti di Di lahan ya Tapi terus Di sini untuk menetralkan PH Yang ada di Di ramuannya ini juga Di Adonannya ini Oke Ini bisa langsung ditutup Ya untuk sebagai Pupuk asam humat Tetap Persiapan Pembuahan ya Nanti Waktu Ini juga sebagai Asam humat Persiapan sebelum Pembuahan Bipraktis lagi Ini bisa ditambah dengan Ditambah dengan MKP ya Kawan-kawan Banyak sekali pupuk Merk MKP nya juga MKP Lalu kita tambahkan lagi Lagi Postpart ya Ini 200 gram Kita tambahkan lagi KCL Ini 200 gram juga ya Nah ini tujuannya untuk Persiapan Persiapan Pembuahan ya Nanti Waktu Ini juga sebagai Asam humat Persiapan sebelum Pembuahan Dan nanti ini kita Fungsinya dari Ada Postpart Ada Kalium Yang dihasilkan dari Apa itu Untuk Persiapan Pembuahan Oke kawan-kawan Terus ini Kita tutup Ya selamat menikmati